Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarika ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Pemirsa yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji hanya dimati Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesehatan Yang telah memberikan kita segala ni'mat yang Wa inta'uduha Pasal adanya kita menghitung Wa inta'udu ni'matallahi la tuksuha katanya Allah Pasal adanya kita menghitung ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa Menghitung seluruh ni'mat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Terpada kita Seluruh ni'mat yang berikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya Bahkan ini kalau kita baca sual kahfi itu Kalau seandainya Air laut dijadikan tinta untuk mencatat seluruh rahmat dan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada pada dunia ini Maka air laut tersebut akan habis Untuk dijadikan tinta mencatat dan menulis ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala kenikmatan kepada kita Umat manusia Kenikmat kesehatan Contoh sekarang yang mana sekarang adalah zaman Atau waktu Yang banyak sekali penyakit Ya selesai penyakit ini penyakit itu Yang dimana disana banyak orang sakit Ketika kita diberikan kesehatan maka lihat bagaimana orang sakit tersebut Bagaimana susahnya orang sakit tersebut untuk bertahan hidup dengan sakitnya Ketika kita dikasih kesehatan Maka kita harus berpikir Bagaimana kalau yang sakit adalah kita Dengan apa? Dengan kita mensyukuri ni'mat tersebut Ya harus dipelihara kesehatannya Harus diperihara kesehatan dan cara Cara Makannya Kemudian istirahatnya Dan jangan juga dengan bentuk Cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri dengan ni'mat tersebut Dengan mentaati perintahnya Apa yang Allah berikan kepada kita Kita harus berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan apa yang Allah mau Dari manusia Yaitu mentaati perintahnya Dan menjauhi larangannya Pemirsa yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih seorang ukti muslimah Seorang muslimah Yang mana Rasulullah s.a.w. Telah memberikan sebuah jalan Kepada seorang muslimah Setiap Perempuan muslim Rasulullah s.a.w. telah memberikan Sebuah rumus agar dia Menjadi wanita Yang mudah masuk surga Kata Nabi s.a.w. dalam hadithnya In solat khamsaha innal mar'ata Ida solat khamsaha Kata seandainya wanita Dia solat lima waktu Kemudian dia puasa bulan ramadhan Dia kerjakan puasa bulan ramadhan Dengan sebaik-baiknya Bukan karena ke mall Kemudian dia buka puasa Bukan karena dia mau reuni Kemudian dia bawa puasa Dan sebagainya Tanpa udh syari'i Kemudian dia mentaati suaminya Ya mentaati suaminya Kemudian dia bisa menjaga Harga dirinya Dan harta suaminya Ketika suaminya tidak ada Harga dirinya dijaga oleh dia Ketika suaminya tidak ada Maka kata Nabi s.a.w. Dikatakan kepada wanita yang seperti itu Akan dipersilahkan untuk masuk surga Dari pintu manapun Itu rumus yang mana Nabi s.a.w. berikan kepada seluruh Ukhti muslimah Seluruh para muslimah Wanita muslimah Untuk menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t Yaitu menjaga harga diri Bagaimana Allah s.w.t Menjaga seorang muslimah tersebut Agar menjadi muslimah yang dibawa Bahkan sebuah patah mengatakan Seorang muslimah itu adalah Bagikan mahkota Yang selalu di atas Mana ada mahkota yang ada di bawah Gak pernah Mahkota akan selalu ada di kepala Artinya dimuliakan Di antaranya Kemuliaan seorang wanita Adalah bagaimana cara dia berpakaian Cara dia berpenampilan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan Bukan dia malah berpenampilan sesuai apa yang Allah tidak inginkan Bahkan yang Allah s.w.t murkai Pendengar yang dimati Allah s.w.t Kita pekan lalu Atau pertemuan yang sebelumnya Kita sudah membahas bagaimana Pakaian seorang wanita dan syarat-syaratnya Ya pakaian wanita di depan Yang bukan mahram Kemudian kita akan membahas Pada pertemuan kali ini Tentang Libasul mar'ah amah memahari miha Bagaimana pakaian seorang perempuan tersebut di depan mahrumnya Nah di depan mahrumnya Bagaimana pakaiannya Apakah sama Seorang wanita berpakaian di depan mahrumnya Seperti dia berpakaian di depan laki-laki yang bukan mahrumnya Atau kesama Dia berpakaian di depan mahrumnya Seperti dia berpakaian antara wanita Sama-sama wanita Apakah sama apakah tidak Maka disini harus kita fahami terlebih dahulu Sebelum itu kita harus memperhatikan Harus tahu apa itu mahrum Yang betul dalam mahrum Bukan muhrim Mahrum Yang disebut mahrum adalah bagi wanita Adalah Seseorang yang boleh Melihat kepada dia Kepada wanita tersebut Boleh Melihat bukan karena seperti orang khidbah Kalau orang khidbah adalah orang yang bukan mahrumnya Dia melihat seperti berbicara Ngobrol saling melihat dan sebagainya Wal khulwabiha Boleh dia berdua-duaan Atau wal musafara biha Atau dia berpergian berdua Dengan laki-laki yang mahrum Nah jadi itu Tiga Dia Laki-laki yang boleh melihat dia Kemudian bisa berduaan dengan dia Boleh berduaan dengan dia Dan boleh dia safar berdua Itu namanya mahrum Ya laki-laki Kullu man haruma Huri manikahu ha minat ala ta'bid Dan juga setiap laki-laki yang harum Menikahi wanita tersebut Selamanya Ya selamanya Karena apa? Karena dia adalah ada hubungan mahrum Hubungan mahrum Fakulna ala ta'bid Ihtiraz min uqtil mar'a wa ammatihah Wa khalati wanawiyah Karena ada beberapa yang Wanita yang tidak boleh Yang harum kita nikahi Karena Karena illah lain Seperti Saudaranya istri Yang perempuan Ketika kita masih jadi Seorang laki-laki masih jadi Dengan seorang fulana Kemudian fulana memiliki adik perempuan Atau kakak perempuan Maka bagi suaminya tidak boleh menikahi Adik atau Kakaknya yang perempuan juga Atau seandainya istrinya memiliki bibik Maka seorang suaminya tidak boleh menikahi Bibiknya harum Tapi menjadi halal Ketika seorang suami menceraikan istrinya Ketika suami menceraikan istrinya Maka adik atau kakaknya Halal Yang perempuan Atau bibiknya menjadi halal Atau seandainya suaminya Atau istrinya meninggal dunia Maka suaminya Apa Menikahi adiknya Atau menikahi kakaknya yang perempuan Atau menikahi bibiknya Maka menjadi halal Karena harumnya bukan Lita'bid Bukan selamanya Itu Tetapi Yang disebut disini adalah Mahrum adalah Yang mana dia harum menikahi selamanya Dia seperti adik Harum Kita menikah dengan adik Atau paman Atau Ayah Kakek Dan lain sebagainya Allah SWT telah menjelaskan Allah SWT telah menjelaskan secara detail Tentang Mahrum Seorang Laki-laki Ketika Allah SWT menceritakan di surah Nur Dari ayat 131 Al-Fan 130 Tentang bagaimana seorang laki-laki itu Harus menundukkan pandangan di depan wanita Dan juga di An-Nur ayat Al-31 Allah juga Menyuruh Bagi wanita Untuk menundukkan pandangan di depan Laki-laki Allah SWT berfirman Wa kul Lil-mu'minati Katakanlah dan katakanlah Wahi Muhammad Untuk mu'minat Untuk perempuan mu'min Agar menundukkan pandangan Dan menjaga kehormatan Menjaga kemaluannya Dan jangan menampakkan perhiasannya Kecuali yang Boleh ditampakkan Seperti yang kita sampaikan Waktu itu Adalah wajah dan Telapak tangan Enggaklah dia berpakaian Dia memakai baju Yang bisa menutupi Semuanya Anggota Dadanya Panjang Artinya memakai kerudung panjang Ya Artinya ditutupi Secara sempurna Secara sempurna Juyub Kenapa disebut juyub Karena jaib Artinya Ada di Apa namanya Positinya ada di Persis di dada Artinya sampai ke situ Sampai ke bawah Artinya memang benar menutupi Hatta Yang ada di bagian dada Wala yubdina zina tahunna illa libu'ulatihna Ya disini sebutkan Wala yubdina Dan janganlah seorang wanita Menampakkan perhiasan Illa Kecuali Libu'ulatihna Kecuali Siapa? Untuk Suaminya Berarti suami adalah Mah Mahrom Suami adalah Mahrom Illa libu'ulatihna Au Abaihin Ya Atau Ayahnya Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Yaitu ayat surat An-Nur Ayat 31 Fafi hadihil ayah Ya para ulama memberikan Penafsiran di ayat ini Ibahatul nazar Al-maharim Ila mawadhi'ul zina Karena memang Namanya keluarga ya Susah untuk kita Apa Memisahkan Susah untuk kita terhindar dari Dari itu Dan sering kita masuk Apalagi dalam satu rumah Ya Dan Dengan Kerabat Hubungan Darah Hubungan Persaudaraan tersebut Juga akan Menghindari Dari fitnah Akan terhindar dari fitnah Namanya saudara Berarti hubungan sedarah Hubungan rahim Akan terhindar dari Dari fitnah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memulai Mahrum ini adalah Yang pertama adalah Az-Zuwaj Yaitu Suami Jadi suami Mutlak Seorang istri Boleh melihat suami Dan suami boleh melihat istri Setara keseluruhan Ya setara keseluruhan Itu untuk suami istri Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan Al-aba Illa Lib'ulatihina Au-aba'ihina Yaitu Ayah mereka Ya Ayah Ayah Seorang perempuan Jadi ayahnya Ayahnya dia Atau kakeknya dia Al-aba Wa kadalikal ajdad Ya Ayahnya Atau kakeknya Kakeknya itu bisa Kakek dari Bapak Atau kakek dari Ibu Itu juga sama-sama Tidak mengapa Artinya Sandainya dia melepas kudung Di depan kakeknya Itu tidak mengapa Sandainya dia melepas kudung Di depan kakeknya Dari ibunya Itu tidak mengapa Al-aba'i Au-aba'i Lib'ulatihina Ya Al-aba'i Lib'ulatihina Dan Bapak dari Suaminya Atau mertuanya Mertua laki Boleh Apakah tidak Boleh Tidak mengapa Sandainya dia lepas kudung Di depan mertuanya Ya Mertua lakinya Tapi kalau seandainya Saudara dari mertuanya Yang laki Maka tidak boleh Artinya pamannya Dari suaminya Itu bukan Mah Bukan mahram Dan tidak perlu Tidak perlu Membuka kudung Dan sebagainya Al-aba'i 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anak dari suami, walaupun bukan dari rahimnya, itu juga termasuk mahrum. Dan juga anak-anak seterusnya, anak-anaknya cucuknya, seandainya anak dari anaknya suami, atau cucuknya suami, dari isti sebelumnya, itu juga termasuk mahrum. Kemudian yang berikutnya, kata Allah SWT, Saudara-saudaranya, saudara dari perempuan tersebut, saudara laki, saudara laki, Saudara itu bisa, saudara satu kandung, atau saudara seayah, atau saudara seibu, itu sama. Itu sama, tidak mengapa, saudara tiri seandainya, dia yang memiliki saudara tiri seayah, dia yang memiliki saudara tiri seibu, walaupun tidak pernah ketemu, walaupun tidak pernah kenal. Ya, itu juga termasuk mahrum yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh ada pernikahan diantara mereka. Ya, kalau seandainya memang terjadi pernikahan diantara mereka dan terbukti mereka bersaudara, maka harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Kemudian mahrum yang berikutnya adalah, Abna'il ikhwah wal akhwat li'annahum fi hukmi l'ikhwah. Ponakan. Ya, ponakan laki-laki. Atau, seorang laki-laki memiliki ponakan perempuan. Atau anaknya dari saudara. Anaknya dari saudara, entah itu ponakan dari saudara laki-laki atau saudari perempuan, itu juga sama. Itu juga termasuk mahrum. Kemudian yang berikutnya adalah, Al-A'mam. Yang termasuk mahrum adalah, Al-A'mam wal-Akhwal. Yaitu paman. Ya, paman bisa dari paman jalur laki-laki atau bapaknya, Atau paman dari saudara ibunya. Maka itu termasuk mahrum. Ya, seandainya kita memiliki ibu. Ya. Fulanah memiliki ibu. Dan ibu ini memiliki adik laki-laki. Ya, maka adiknya ibu yang laki-laki adalah mahrum bagi, Bagi fulanah tersebut. Walaupun adiknya mungkin satu umuran, Atau mungkin lebih muda, laki-laki. Tetap dia menjadi mahrum. Ya, menjadi mahrum. Mereka adalah paman dan, Ya, paman itu juga termasuk dari mahrum. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya, karena paman memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, Tapi dari hadith menyebutkan, Para ulama memberikan komentar bahwasannya paman itu termasuk dari mahrum. Kemudian yang jadi mahrum adalah Al-Mahari Minar-Rada. Artinya mahrum sebabnya karena sesusuan. Saudara sesusuan, Bapak sesusuan, Kemudian paman sesusuan, Dan seterusnya. Artinya ada hubungan, Karena dia pernah, Apa namanya, Ada faktor dia menyusui, Atau disusui dengan orang lain. Maka, Suami dari perempuan yang menyusui kita adalah termasuk mahrum. Ya, artinya bapak sesusuan. Kemudian, Wanita yang menyusui wanita tersebut. Seandainya ada seorang ibu menyusui wanita. Ya, seorang ibu menyusui wanita. Dan ibu ini memiliki anak laki-laki. Maka anak laki-laki tersebut menjadi saudara sesusuan bagi perempuan tersebut. Maka fulanah dengan saudara, Dengan anaknya yang menyusui ini adalah mahrum. Dan saudara-saudara sesusuan. Dan tidak boleh menikah. Atau ibunya memiliki, Atau perempuan yang menyusui ini memiliki saudara laki-laki. Maka saudara laki-laki dari ibu yang menyusui dia adalah mahrum bagi dia. Karena adalah paman sesusuan. Dan itu pernah terjadi. Di zaman Nabi S.A.W. Yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aish S.A.W. Anha, Anna afla akhl ku'ais ja'a yasta'dinu alaiha. Ada seorang sahabat namanya Afla. Ya. Datang dan minta izin Kepada Aish S.A.W. Anha, Untuk masuk. Atau untuk masuk bertemu. Bada'an nazalah hijab. Setelah turun ayat tentang masalah hijab. Hijab ini ya. Qalat fa'abaitu an'adina lahu. Lalu Aish S.A.W. Tidak memberikan izin untuk masuk. Falammaja Rasulullah S.A.W. Ketika itu Rasulullah S.A.W. datang Dan Aish S.A.W. Mengasih tahu kepada Kepada Nabi S.A.W. Apa yang terjadi. Dan Nabi S.A.W. Dan Aish S.A.W. Juga menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Aish S.A.W. Maka Nabi S.A.W. Fa'a marani an'adina lahu. Maka aku Diperintahkan untuk Apa? Untuk mempersilahkan masuk. Maka ternyata apa? Wa huwa am'u ham ya'adina lahu'ah. Akhil Qais itu Adalah paman Aish S.A.W. Yaitu paman sesusuan. Karena memang di zaman Arab Atau zaman dahulu itu memang sudah terbiasa. Jadi bayi itu disusui oleh ini. Termasuk Nabi Muhammad S.A.W. Disusui oleh Suwaiba. Disusui oleh Halima dan sebagainya. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Yang mana mereka memiliki saudara sesusuan. Memiliki paman sesusuan. Memiliki beberapa ibu sesuan. Yang mana kata Nabi S.A.W. Sama seperti Saudara sesusuan itu adalah Sama seperti dia saudara kandung. Kata Nabi S.A.W. Hanya saja saudara sesusuan itu Tidak mendapatkan warisan. Seperti dia saudara Saudara kandung. Nah maka saudara sesusuan itu adalah Maka saudara sesusuan tersebut Tidak boleh dinikahi Selamanya. Tidak boleh dinikahi Selamanya seperti dengan mahrum-mahrum Yang disebutkan dalam ayat tadi. Ketika sudah tahu Mahrum siapa itu mahrum kita Dan lain sebagainya Maka batasan apa Bagi seorang wanita Untuk menampakkan auratnya Di depan mereka-mereka ini. Maka Maka para ulama memiliki dua pendapat Ya Mendua pendapat Apa saja yang boleh dia tampakkan Kepada mahrum-mahrum mereka itu. Yang pertama Adalah Pendapat yang pertama adalah Seorang laki-laki yang mahrum tersebut Boleh dia melihat kepada Seluruh Badan wanita tersebut Kecuali antara Pusar dan lutut Ya Itu pendapat yang pertama Dan itu dijelaskan dalam hadith Mereka Mengambil penjelasan Mengambil pendapat tersebut Karena ada hadith yang mengatakan Yaitu hadith Ahmad Ida Ankhaha ahadukum abdahu Awa ajirahu Fala yandurna ila Syai'in min auratihi Fa innama asfala Min suratihi Ila rugbati min auratihi Artinya Allah Nabi SAW melarang Seorang Laki-laki Atau perempuan ya Seorang perempuan melihat Kepada laki-laki Yang Mahrumnya Mahrumnya Melihat Kepada Antara Pusar dan Lutut Dan ini Walaupun hitobnya Walaupun memang Konteks dari Hadith tersebut adalah Untuk laki-laki Tapi bagi perempuan juga sama Jadi Bagi perempuan Laki-laki Yang mahrum itu Boleh melihat Kepada Perempuan Kecuali Atau tubuh perempuan Kecuali antara Lutut dan Dan pusarnya Itu pendapat yang pertama Wal hadith Wa inkana Min siyaki Birrijal Hadith ini Yang sudah saya sampaikan tadi Bahwasanya hadith ini Walaupun konteksnya Adalah Untuk Laki-laki Tapi juga berlaku Untuk perempuan Kemudian di hadith yang lain Ya Di hadith yang lain Li-abi salamah Qala Dakhaltu ana Wa'ahu Aisha Riyallahu Ta'ala Anha Abi salam Berkata Aku masuk Dan Saudara Aisha Ya Saudara Aisha Saudaranya Adiknya Atau akaknya Masuk ke Aisha Riyallahu Ta'ala Anha Menuangkan Air tersebut Ke kepalanya Wa baynana Wa bayna hijabun Antara kami Dan Aisha Ada hijab Antara Ada pembatas Ya Ada pembatas Dalam hadith ini Al-Qadi'iyyad Ya Al-Qadi'iyyad Dan juga disebutkan Dari kitab Fathul Bari Bahwasannya Zahiruhu Dari hadith ini Bahwasannya Abi salamah Dan saudara Aisha Riyallahu Ta'ala Anha Melihat langsung Bagaimana Aisha Mandi Ya Bagaimana Melihat Aisha Mandi Zahiruhu Annahuma Ra'aya Amalaha Dika berdua Melihat Secara langsung Bagaimana Tata cara Nabi S.A.W. Mandi Yang dipraktekan Oleh Aisha Yadilahu Ta'ala Anha Fira'siha Wa'ali Jasadiha Mimma Yahillu Nadur Lilmaharim Ya Melihat Terhadap Mungkin rambutnya Aisha Yadilahu Ta'ala Anha Dan sebagainya Ya Yang boleh Hanya Yang diperboleh Yang hanya diperbolehkan Untuk dilihat Oleh mahrumnya Saja Ya Li'annaha Kha'alatu Abi Salamah Karena Abi Salamah Afwan Karena Aisha Adalah Kha'alah Bibiknya Abi Salamah Minarrodo Dari saudara Sesusuan Ya Jadi mereka Sudah faham Para sahabat Terlebih dahulu Sudah faham Bahwasannya Saudara sesuan Adalah sama Seperti saudara Senasab Yang tidak boleh Dan tidak Tidak boleh dinikahi Dan tidak boleh Apa namanya Untuk dipinah Untuk dikhidbah Wa innama Satarat asafil badanaha Mima La yahillil maharim Anadharillaha Dan Aisha Diyallahu ta'ala Anha Menutupi Beberapa Angkota badan Yang memang Tidak boleh dilihat Oleh mahrumnya Para ulama Mengambil Pendapat ini Dari Hadith ini Bahwasannya Laki-laki yang mahrum Itu boleh melihat Bagi perempuan Kecuali Badan perempuan Kecuali antara Lutut dan pusar Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Adalah Bahwasannya Laki-laki itu Boleh melihat Kepada Laki-laki yang mahrum Boleh melihat Kepada perempuan itu Sebatas Anggota Wudunya saja Dan ini Yang Yang dipakai oleh Beberapa Ulama Dan ini InsyaAllah Kalau zaman sekarang Lebih afdal Pendapat yang kedua Ini lebih Lebih ahsan Ya Dari pendapat yang pertama Kalau zaman sekarang ya Bahwasannya boleh Soal laki-laki yang mahrum tersebut Melihat Kepada perempuan Sebatas Anggota wudu saja Berarti Tangan sampai lengan Siku Ya Kemudian Apa namanya Kepala Wajah Kemudian Apa Kakinya Hanya sampai Sampai Mata kaki Dan sebagainya Itu yang Diperbolehkan Hanya sebatas Artinya yang lain Tidak boleh Tidak boleh Dalilnya mana Dalilnya adalah Dalilnya Ibn Umar R.T Laki-laki dan wanita Zaman Nabi Kalau wudu Artinya laki-laki yang mahrum Bagi wanita tersebut Kalau berwudu Zaman Nabi Barang-barang Ya barang-barang Waktu itu Zaman Nabi Artinya yang Satu mahrum Artinya Boleh melihat Di Anggota Anggota Wudu Yang harus Yang boleh ditampakkan Selain itu tidak boleh Tidak boleh Ini untuk mahrum Ini adalah Hanya untuk mahrum saja Dan Untuk para suami Dari hadis ini Menyebutkan Bahwasannya Yang boleh Dilihat dari Seorang Perempuan Yang boleh dilihat oleh Laki-laki yang mahrum Adalah Anggota-anggota Wudu Tapi dari ini Dari dua pendapat ini Ada beberapa Tanbihat Ada beberapa Peringatan Yang harus kita Perhatikan Ya Kalau dilihat dari pendapat ini Maka InsyaAllah Yang rojir adalah pendapat Yang kedua Bahwasannya Yang boleh Ditampakkan Kepada mahrum Yang laki-laki Yaitu perempuan Adalah Hanya Anggota Wudu Saja Allah Ta'ala alam Tetapi Ada beberapa Peringatan-peringatan Dalam masalah ini Yang pertama adalah Ibahatun Nadul mahrum Nadul mahrum Ilal mar'a Ala ma taqadda Masyud Bi an la yakuna Ala wajil iltidat Wal istimta' Bishahwah Bolehnya dia Dia melihat Kepada Wanita Yang mahrum Ya Wanita yang Nanti laki-laki Yang mahrumnya Wanita tersebut Dengan syarat Adalah Bukan untuk Menikmati Kalau seandainya Dia melihat Karena untuk menikmati Maka itu Haram hukumnya Tidak boleh Tidak boleh Dia melihat Ya Karena untuk menikmati Bagaimana Badannya dan sebagainya Itu tidak Tidak boleh Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Adalah Wanita tersebut Juga harus Memperhatikan Terhadap Kondisi Ya Kondisi Mahrum tersebut Maka harus Dibedakan Antara Dia membuka Auratnya Di depan Ayah Sama Di depan Anak dari suaminya Ya itu harus Dibedakan Harus Dibedakan Jangan disamakan Antara dia membuka Aurat di depan Bapaknya Dibedakan Disamakan Seperti dia membuka Aurat di depan Anak dari suaminya Anak laki-laki Dari suaminya Ya Karena memang Apa ya Karena memang Nufus Atau Pikiran manusia itu Akan terbawa Kesana Akan terbawa Hal yang jelek Ya Akan terbawa Kedahal yang syahwat Maka seorang perempuan Harus memperhatikan Masalah ini Ya Karena Dia membuka Aurat di depan Ayah Membuka Aurat di depan Saudara Itu Lebih aman Daripada Dia membuka Aurat di depan Anak dari suaminya Itu Itu harus diperhatikan Dan beberapa Apa namanya Tingkatan-tingkatan Yang lain Tingkat-tingkatan Jangan disamakan Jangan disamakan Antara kita membuka Aurat di depan Bapak Disamakan Seperti kita Membuka aurat Di depan Paman Dan sebagainya Ya Apalagi Pamannya masih muda Apalagi Anaknya Anaknya suami Sama Istri dari Bapaknya Adalah Umurnya Hampir sama Itu yang Akan Berbahaya Karena syaitan Itu Berjalan di Di apa Di aliran darah Bani Adam Dimana ada Kesempatan dia masuk Akan terjadi Suatu hal Yang diinginkan Syaitan Nah Yang ketiga Adalah Hal-hal yang harus Diperhatikan Adalah Apabila terjadi At-Talebus Ya contoh Ya ini yang terakhir Contoh Ada seorang perempuan Kemudian Tiba-tiba Ada Seorang Laki-laki Yang mengaku Dia adalah Saudaranya dia Saudara Saudara Sesuan Ke Atau Saudaranya dia Satu ayah Dan lain sebagainya Talebus Subah Dia belum pasti Antara ia itu benar Apakah tidak Maka seorang perempuan Harus Menutup Auratnya Ya Menutup Auratnya Jangan sampai Ketika dia sudah Mengatakan Saya adalah Kakakmu Atau saya adalah Adikmu Dia sudah dianggap Biasa Dan dia membuka Aurat Maka tidak Seperti itu Harus tetap Dia menutup Auratnya Ketika ada Hal yang Talabus Ya Talabus Wasyubaha Ada hal yang Subahat Apakah dia benar-benar Mahrumnya Apakah tidak Itu yang harus Diperhatikan oleh Kauan muslimah Sekalian Tentang Hukum-hukum Dan Masalah Masalah Pakaian Seorang Perempuan Di depan Mahrumnya Wallahu Ta'ala Alham InsyaAllah Pada pertemuan Berikutnya Kita akan Membahas Tentang Boleh Tidak Seorang Mahrum Mencium Perempuan Atau Adiknya Artinya Seorang Laki-laki Yang Mahrum Mencium Perempuan Yang Mahrum Boleh Apakah Tidak Dan Juga Boleh Tidak Seorang Perempuan Menampakkan Auratnya Di depan Perempuan Yang Kafir Seandainya Punya Kafir Bukan Muslim Boleh Apakah Tidak Dan Kita Juga Akan Menjelaskan Tentang Bagaimana Pakaian Perempuan Di depan Perempuan Ini Adalah Yang Sering Kita Temui Laki-laki Juga Sama Pakaian Laki-laki Di depan Laki-laki Dan Ini Juga Kita Jelaskan InsyaAllah Bagaimana Pakaian Perempuan Di depan Perempuan Wallahu Ta'ala A'lam Wa Nahtatin Bidwa Kautun Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna Nakhaf Min Rabbina Yewman Abus An Quan Tarira Fawak A'hum Allah Shara Zalik Al Yiyom Walak A'hum Fawak A'hum Allah Shara Zalik Al Yiyom ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ترجمة نانسي قنقر